Hai guys, ketemu lagi di channel hiburan informatif dan menarik favorit kamu nih, MG Channel. Film tentang wabah penyakit sekarang udah banyak banget dicari ya, gara-gara dunia sedang dihebohkan dengan penyakit pematikan yang diakibatkan oleh virus corona. Selain menimbulkan rasa empati terhadap korban yang terkena penyakit yang mematikan ini, banyak sebagian orang pecinta film khususnya penasaran nih dengan film tentang wabah penyakit. Film tentang wabah penyakit kebanyakan membuat pemeran di dalamnya tewas atau berubah menjadi sesosok zombie. Nah, kalau kamu tertarik ingin menyaksikan film tentang wabah penyakit, ada nih beberapa rekomendasi film tentang wabah penyakit dari tahun ke tahun yang bisa kamu nikmati. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa berikan support kamu untuk channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya biar kamu selalu update deh informasi paling menarik dari MG Channel. Di urutan pertama, The Flu di tahun 2013. Film tentang wabah penyakit pertama yang wajib kamu tonton adalah The Flu. Film ini menceritakan tentang virus H5N1 atau flu burung yang mewabah di Bundang, Korea Selatan. Virus ini dibawa oleh kapal pengiriman barang yang berisi tumpukan mayat imigran gelap asal Filipina. Hal ini mengakibatkan ribuan orang terinfeksi tiap jamnya dan membunuh dalam kurun waktu 36 jam. Kondisi ini mengakibatkan kota Bundang akhirnya ditutup dari dunia luar agar wabah tersebut tidak semakin tersebar dan penduduknya tidak dapat leluasa untuk keluar masuk kota, guys. Nah, keadaannya pun akan semakin mencekam deh karena muncul berbagai konflik di tengah wabah tersebut. Gimana? Kamu udah nonton belum film ini? 2. World War Z Di tahun 2013 Film tentang wabah penyakit berikutnya adalah World War Z. Film yang dibintangi Brad Pitt ini merupakan adaptasi dari sebuah virus mematikan. Virus tersebut menyerang orang-orang sehat dan mengubah mereka menjadi beringas dan menyerang manusia lain dalam hitungan detik. Hih, serem banget ya ini filmnya. 3. Direnjet di tahun 2012 Direnjet merupakan film asal negeri ginseng yang digarap oleh sutradara Park Jung-wo. Film ini menceritakan tentang Korea Selatan yang dikagetkan oleh sebuah penemuan mayat di Sungai Han. Nah, mayat-mayat ini guys terus ditemukan seiring berjalannya waktu dan membuat warga menjadi cemas. Ternyata hal ini dikarenakan oleh Yongga Si, sebuah cacing parasit yang tumbuh bermutasi. Kebayang gak kalau ada makhluk seperti ini di sekitar kamu? Kira-kira kamu bakal ngapain nih guys? 4. Contagion di tahun 2011 Film tentang wabah penyakit berikutnya adalah Contagion. Film ini disutradarai Steven Stoderbergh dan menunjukkan bagaimana virus dapat dengan cepat tersebar dari negara ke negara lainnya. Dan penanganan dari pemerintah. Film berjudul Contagion ini mengambil inti permasalahan sebuah virus yang diduga kuat berasal dari kelelawar. Cerita film ini bermula ketika Beth Amoff kembali ke Minnesota dari Hong Kong dan terjangkit satu virus yang tanpa sengaja menularkan virus tersebut kepada anaknya hingga meninggal dunia guys. Dan juga ada beberapa orang yang pernah melakukan kontak fisik dengannya. Kira-kira seperti apa ya endingnya? Kalau kamu udah nonton, jangan lupa ceritain di kolom komentar ya. 5. Tren Tubusan di tahun 2016 Film tentang wabah penyakit selanjutnya yang wajib kamu tonton adalah Tren Tubusan. Film yang dibintangnya oleh Gong Yoo, Jong Yoo Mi, dan Ma Dong Suk ini bercerita tentang Korea Selatan yang tengah dihadapi bencana virus yang mengubah manusia menjadi zombie yang saling membunuh. Virus ini menginfeksi banyak orang di dalam kereta. Satu persatu, penumpang kereta yang menuju Busan pun akhirnya menjadi korban dan hanya tersisa dua orang saja guys. Film ini berhasil meraup lebih dari 10 juta penonton, hingga memenangkan sejumlah penghargaan bergensi seperti Blue Dragon Award dan Beksang Arts Award. Diurutan ke-6, I Am Legend di tahun 2007 Film tentang wabah penyakit lainnya adalah I Am Legend. Film yang diperankan oleh Will Smith ini berperan sebagai ahli virus bernama Robert Neville. Di dalam film ini guys, dirinya harus menghadapi kenyataan bahwa hampir seluruh manusia di dunia terinfeksi sebuah virus yang menjadikannya monster haus darah. Namun, Neville memiliki kekebalan dan tidak terinfeksi, tapi dirinya harus memutuskan untuk tidak pergi meninggalkan kota mati nih. Dirinya justru berusaha untuk menciptakan penangkal virus sembari mencari orang-orang yang masih selamat untuk berjuang hidup bersamanya. 7. One Cut of the Dead di tahun 2017 Film tentang wabah penyakit yang bisa kamu nikmati selanjutnya adalah One Cut of the Dead. Film buatan ini menceritakan tentang seseorang sutradara dan para krunya yang ditugaskan stasiun televisi untuk membuat acara live dengan pengambilan gambar one take. Mereka melakukan pengambilan gambar secara langsung di tengah-tengah kejaran zombie guys. Nah, bisa ditebak deh, film dengan cerita yang unik dan segar ini akan mampu membuat film zombie dengan konsep yang berbeda versi kamu. Nah guys, itu dia film tentang wabah penyakit mengerikan. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.